Intro Ya, kalau memang mau gebiah huyah, semuanya mau disuntik, mestinya juga harus dilakukan pemeriksaan titan antibody. Betul, itu. Mana yang perlu disuntik, mana yang tidak. Nah, ini semua orang sehat walafiat antri untuk disuntikin. Nah, itu disinilah ilmu pengetahuan hilang. Iya, itu menjadi anti-science jadinya. Jadi, ilmu pengetahuan tidak dipakai dalam membuat kebijakan. Kemudian akal sehat juga hilang. Karena memang itu sunatullah sebetulnya. Seperti pada waktu Fuburung, jadi ada penelitian di Sukabumi. Sukabumi itu kok satu desa, kok selamat KB, selamat semua. Ini ada apa? Nah, kemudian ada orang barat sana yang ingin tahu. Nampaknya dia ada seseorang yang disitu harus ada yang sakit, tapi kok tidak ada yang sakit. Diambillah 4.000 orang. 4.000 orang dan kemudian diperiksa ternyata titan antibody-nya. Mereka pingsan lihat titan antibody orang Indonesia terhadap flu burung. Ternyata tinggi sekali. Padahal tidak divaksin, tidak dipaksin dari desa di Sukabumi. Nah, itu orang itu, kalau yang nyuruh WHO, mungkin WHO tidak tahu tentang orang Indonesia. Orang Indonesia itu memang sangat banyak paparan terhadap virus-virus. Virus yang ada di tempat kita itu paling kaya kita. Wah, segala virus itu ada. Sehingga mungkin sistem kekebalan tubuh kita itu bekerja berbeda dengan orang barat. Orang barat kena flu saja pada penemoni. Kita flu masih jualan, masih sekolah, masih ha-hihi, tidak pakai masker. Itu kalau untuk orang barat itu nightmare kalau melihat orang flu jalan-jalan. Betul, betul. Nah, itu dia. Jadi, heart immunity ini tampaknya kok dinafikan gitu, Bu. Natural heart immunity. Ya, natural. Heart immunity kok dinafikan. Tidak dihitung, artinya kalau sampai pemerintah itu menganggarkan ada 70% rakyat Indonesia akan divaksinasi, berarti tidak dihitung yang sudah mengalami heart immunity. Tidak ada yang mempunyai titer antibody yang cukup. Ya, betul. Padahal kita sudah terpajan selama satu tahun ini. Artinya kan sebetulnya kurang lebih kalau kita mau jadikan negara mana yang bisa menjadi komparasi dari Indonesia, kita pakai sebagai komparasi. Masa kan India nih, kurang lebih sama lah ya. Sama mana? India lah kurang lebih. Walaupun mungkin iklim tidak terlalu sama, tapi kan kepadatan penduduk, kemudian proporsi penduduk yang secara ekonomi, sosial, dan sebagainya. Agak sama lah. Kayak hidup dan segala macam itu kan hampir sama. Nah, India saja sudah berhasil menurunkan CFR sampai sedemikian rendah karena natural heart immunity. Berarti kalau kita hitung benar, testing kita tuh benar, mereka testing itu sampai 17 persen. Kan luar biasa ya untuk... Wah kalau Indonesia 17 persen, 50 jutaan dong ya, hampir 20 persen. Artinya ini loh, Bu, thresholdnya itu untuk bisa punya data epidemiologi yang benar-benar bisa digunakan untuk membuat strategi, itu kan kurang lebih 10 persen testing. Ketika kita bicara kita punya data 10 persen testing, kita banyak sekali yang bisa kita olah dari situ. Tapi dengan testingnya cuma 4 persen satu tahun, saya kok nggak lihat ada goodwill ya pemerintah gitu. Beneran nggak sih? Itu sangat erat, itu kebijakan mungkin sangat erat dengan ekonomi dan sebagainya. 10 persen itu berarti 25 juta loh Mbak Tika. Tapi kan harus, Bu. Karena kalau kita nggak punya data, kita seperti nggak punya kompas. Nah, maksudnya kalau kita nggak punya data itu tidak bisa memutuskan vaksinasi seharusnya. Nah, tapi tuh di selampang aja mungkin 4 persen dia anggap itu representatif atau bagaimana, mungkin itu, mungkin 4 persen sudah jadi representatif kali. Kalau 4 persen kita kan sudah hampir 10 juta ya, 10 juta orang. Sama sekali nggak bisa jalan, Bu. Orang 4 persen itu 70 persen dari DKI Jakarta. Gimana kita pilih ya, 4 persen. Maksudnya 4 persen boleh, tapi representatifnya harus serah di seluruh Indonesia. Sebetulnya, Bu, kalau memang benar-benar goodwill nih, kita punya waktu satu tahun. Dari bulan Agustus 2020 sampai sekarang itu masih 4 persen. Kan nggak benar dong. Sementara Amerika, kita nggak bisa compare dengan Amerika. Tapi supaya tahu aja, Amerika itu udah 150 persen, apa namanya, testing. UK itu udah 200 persen testing. Dua kali, berarti? Dua kali lipat. Penduduknya 40 juta yang ditesting 80 juta. Dua kali lipat. Negara-negara yang lain pun begitu, tumbuh angka testing. Indonesia cuma 4 persen, jadi jaga 4 persen aja. Terus 4 persen itu... Itu untung banget ya. Iya. Orang Indonesia 4 persen, saya masih hidup semua. Iya. 4 persen, 70 persennya dari 4 persen, dari DKI Jakarta. Terus kita mau lihatnya gimana untuk bisa membuat... Ya mungkin yang mau diselamatkan, penduduk di DKI Jakarta. Karena memang di desa-desa juga nggak ada itu. Iya, iya. Desa-desa juga nggak ada, dimana-mana juga nggak ada. Itu juga yang saya sorot, Ibu. Dan itu juga yang dilakukan pemerintah India. Salah satu strategi mereka, mereka melakukan mapping. Mana sih daerah-daerah yang memang betul-betul terjadi pandemi, dan mana yang steril. Iya. Nah yang steril ini mereka... Ya, lingkering, nggak usah dibutek-butek. Ya udah, biarkan mereka jalan dengan baik, seperti tidak ada pandemi. Maksud saya, waktu awal itu saya nyurati Presiden Jokowi sampai segitu. Jadi, pemerintah itu harus lakukan mapping. Karena kita itu diuntungkan dengan kondisi demografi Indonesia yang 17 ribu pulau. Artinya, kita sudah beruntung... Artinya ada beberapa yang akan steril. Steril seumur. Memang boleh difokuskan ke kota-kota besar. Betul. Tapi memang sekarang juga di kota-kota besar kok yang paling banyak. Dulu Solo itu sampai... Berapa lama gitu baru ada. Betul. Nah, masalahnya kan, kembali lagi soal vaksinasi sebagai heart immunity. Apakah pemerintah itu sudah melakukan plotting terhadap 181 juta orang, 425 juta... Belum. ...kepada daerah-daerah mana? Belum. Nah, baru percobaan pertama, dia shock. Karena 11% tidak bisa disuntik. Nah, ya memang nggak begitu caranya. Seharusnya plotting itu bottom up. Kalau desa yang memang tidak ada yang penderitaannya, ya nggak perlu divaksin. Iya, betul. Kabupaten yang kira-kira tidak ada penderitanya, ya nggak usah diploting. Atau ada beberapa penderita yang sudah sembuh dan tidak menular-menular lagi. Nggak ada penderita baru. Udah nggak usah. Jadi pada daerah-daerah yang kayak Jakarta, Surabaya, boleh deh. Nah, itu plottingnya dari bawah. Eh, tolong daftar orang yang memenuhi syarat. Syaratnya ini loh. Dari bawah ke atas. Tinggal di atas itu mendapat catatan yang pasti. Oh, ini dikasih sekian dosis, ini sekian dosis, sekian dosis. Tete-tete-tete-tete, caranya begini udah semua jalan. Betul. Sekarang kayak kebingungan. Bingung. Waktu mau suntek dikasih formulir. Nah, kenabrak-nabrak. Sebetulnya kan seharusnya jauh-jauh hari. Tapi itu bottom up. Tapi ini semuanya selalu dari atas. Tapi nggak nyampe ke bawah. Nah, itu yang susah. Jadi sebetulnya menurut Anda, apakah, ya kalau sekarang seperti sekarang ini, kalau kita kembali ke tracing lagi, janganlah tambah repot lagi. Karena tracing juga, akibatnya juga banyak sekali yang tidak baik, yang juga banyak. Sekarang dalam keadaan sekarang seperti ini, sebetulnya saya ingin bilang sama pemerintah, don't worry, dengan berapa saja yuk, yuk vaksinasi, insya Allah kita akan turun. Dan sekarang tambah lagi persoalannya. Banyak pasien-pasien yang divaksin, kemudian positif. Nah, loh, dimasukkan kemana nih positif? Jangan dimasukkan sebagai pasien baru positif. Jadi iya, loh. Nah, ini masukkan kipi mesinnya. Nah, nanti akan merojak lagi, bingung lagi, gitu. Nah, itu. Gawat itu. Makanya ya, kita perhatikan sekali. Mudah-mudahan pemerintah tidak galau lagi, tidak bingung lagi. Dan mudah-mudahan ya, mau nggak mau karena sudah dicanangkan ya. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik, tanpa memberikan beban pada rakyat manapun juga. Betul. Terutama dalam soal belanja vaksin itu, Bu, yang menjadi sorotan saya. Ya, nanti-nanti itu kan kita ngomong tentang belak-belakan tentang vaksin ya setelah ini ya. Nah, itu apa namanya. Terus kemudian, kita kapan kita melihat, oh iya, kita akan melihat CFR ya. CFR terus. Jadi, kita harus melihat CFR, kalau CFR-nya turun berarti vaksinasinya berhasil, gitu. Ya. Dengan asumsi, dengan asumsi bahwa itu herd immunity natural, bukan natural, non-natural herd immunity agak berhasil. Kalau case fatality-nya turun. Betul, ya. Saya tidak sepakat dan tidak mengizinkan, Bu, angka CFR dipakai sebagai indikator keberhasilan vaksinasi. Karena itu sama sekali surat hal yang berhasil. Tidak ada bunganya. Iya. Jadi, begini, maksudnya pada waktu, pada waktu, tadi Anda kan ngomong, pada waktu Spanish flu itu turun, CFR-nya jadi nol. Kemudian, India sekarang juga CFR-nya satu, artinya natural, naturalnya herd immunity berjalan dengan Anda memantuknya dengan CFR. Salah satunya ya. Nah, salah satunya, tapi yang Anda pegang tadi itu. Nah, kalau sekarang CFR kita masih 2,8 atau 3, dengan harapan vaksinasi ini ada gunanya, maka CFR harus turun. Betul. Kalau CFR tidak turun, berarti vaksinasi ini, masalah ini tidak ada gunanya. Nah, itu gitu. Masalahnya. Makanya sebetulnya itu saya sudah berkuar-kuar dari awal, boleh sakit, tapi tidak boleh mati. Betul. Kalau perawatan di rumah sakit itu mumpuni, lebih banyak orang yang hidup daripada orang yang mati di rumah sakit, itu sudah bagus banget. Boleh sakit, boleh menularkan, tapi begitu datang ke rumah sakit hidup, begitu dirawat, sekian hari hidup, lah itu kita betul-betul tidak khawatir apakah itu herd immunity yang natural, apakah itu herd immunity yang non-natural. Jadi ya, mudah-mudahan lah, betapapun juga kebijakan pemerintah itu memang mengenai masyarakat kita, bangsa kita. Dan sekarang yang diberi tugas itu adalah pemerintah lah, kita hanya bisa menyuarakan, mudah-mudahan suara kita didengarkan. Insya Allah, amin. Dan mudah-mudahan membawa perubahan yang baik bagi bangsa dan negara kita ini. Terima kasih telah menonton!